Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari tiga orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Saya akan menyampaikan terkait perkembangan penanganan kasus pembunuhan yang juga baru-baru ini kembali menjadi pembicaraan di masyarakat khususnya di netizen. Ya semenjak juga adanya film yang diterbitkan oleh salah satu rumah produksi yaitu kasus pembunuhan kita kenal dengan kasus Vina yang dicerbon. Kasus ini awalnya ditangani berdasarkan laporan di Pores Cirebon Kota kurang lebih pada bulan Agustus 2016. Kemudian penyidik dari Pores Cirebon Kota telah melakukan upaya proses penyidikan dan kemudian melakukan upaya penangkapan terhadap beberapa pelaku yang ada. Nah setelah itu kemudian proses ini karena merupakan kasus menonjol di mana sebelumnya dilaporkan kasus ini adalah kecelakaan. Kemudian ada kemudian ada kemudian terhadap kasus ini bahwa korban yang dua orang yaitu Saudara Eki dan Saudari Vina ini bukan meninggal karena kecelakaan namun pembunuhan. Kemudian setelah itu penyidik Pores Cirebon melimpahkan artinya penanganannya dilimpahkan ke Polda Jabar. Nah kemudian dari hasil pelimpahan tersebut penyidik Polda Jabar sejak September jadi satu bulan setelah dilaporkan dan dilakukan upaya oleh Pores Cirebon Kota. Kemudian penyidik Polda Jabar menangani proses penyidikan selanjutnya selama kurang lebih sampai bulan November. Jadi September diterima, September akhir jadi Oktober dan November di proses sidik selanjutnya. Dan November dinyatakan kasus ini selesai dan diserahkan ke kejaksaan. Kemudian kasus ini bergulir di pengadilan. Sidang dan terhadap pada saat itu proses penyidikan menemukan ada kurang lebih 11 orang tersangka. 11 tersangka di mana pengadilan memutuskan, memfonis ada 8 tersangka. 8 tersangka dan 3 yang masih dalam pencarian atau berstatus DPO. Kemudian 8 orang ini difonis untuk 7 orang tersangka yang telah dewasa dengan pembunuhan berencana dan kasus perlindungan anak. Yaitu difonis 8 tahun. Eh saya ulangi, seumur hidup. Seumur hidup ya untuk 7 tersangka yang telah dewasa. Sedangkan terhadap 1 orang tersangka lagi yang pada saat itu masih di bawah umur telah difonis 8 tahun. Yang perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan tersangka yang telah dewasa. Sedangkan terhadap 1 orang tersangka lagi yang pada saat itu masih di bawah umur telah difonis 8 tahun. Yang perlu juga saya sampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan status DPO terhadap 3 orang lainnya. Kami telah melakukan upaya-upaya melakukan pencarian identitas dari 3 orang tersangka yang telah kami keluarkan DPO-nya. Kita ketahui dengan identitas yaitu Saudara Andi, Saudara Dhani, Saudara Pegi alias Perong. Jadi untuk 3 orang ini. Kemudian upaya pencarian ini, baik pemeriksaan saksi-saksi maupun 8 tersangka yang sudah difonis, yang sudah ada di rutan lembaga pemasyarakatan, itu tidak ada menunjukkan identitas asli dari ketiganya. Namun sampai saat ini upaya tersebut tetap kita lakukan. Saat ini juga untuk ketiga tersangka perlu kami sampaikan, tiga tersangka yang masih berstatus DPO, dari hasil pemeriksaan penyidikan baik di Pores Sirbonkota, di Polda Jabar maupun di Persidangan, tidak ada yang menyebutkan, yang menyampaikan bahwa identitas ketiga orang tersangka yang DPO adalah dari keluarga atau anak anggota kepolisian. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hasil pemeriksaan maupun fakta di Persidangan yang sesungguhnya bahwa salah satu korban yang merupakan pacar atau rekan dari saudari Vina, yaitu saudara Eki, adalah anak dari anggota kami, anggota kepolisian. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku, bukan pelaku. Tiga orang yang bersatus DPO belum ada keterangan baik di pemeriksaan maupun fakta di Persidangan yang menyebutkan adalah pelakunya dari anggota kepolisian, anak anggota kepolisian. Itu yang perlu kami tegaskan. Saya Sintia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.